Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel sketch the read Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Itu adalah script dari game block street Nah jadi buat temen-temen yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya temen-temen ya Nanti kalian bakal langsung diarahin kalaman selanjutnya Nah terus nanti kalau udah sampai halaman sana Kalian bisa langsung copy aja Kalau misalnya kalian udah copy silahkan bisa langsung dipaste temen-temen ya Terus dijalanin Dan buat temen-temen yang belum tau caranya untuk lewatin langkah-langkahnya Untuk ambil scriptnya temen-temen ya Silahkan kalian bisa tonton dulu videonya Ada di bagian home atau branda channel sketch the read Jadi klik aja channel sketch the readnya nanti di paling depan sendiri Situ bakalan udah ada temen-temen ya Nah kalau kalian udah jalanin nanti kurang lebih tampilannya bakal kayak gini temen-temen ya Jadi simple aja tampilannya Dan di bagian sininya juga cukup rapi dan cukup enak temen-temen ya Ini cukup beda dan ini tampilan yang sekarang-sekarang gini Banyak yang kayak gini temen-temen ya Nah kalau udah kalian bisa langsung pilih aja weaponnya di bagian sini Nah pilihnya weapon utama kalian Biasanya itu pake melee atau gak pake sword temen-temen ya Tinggal kalian pilih Nah kalau udah bisa langsung di klik disini temen-temen ya farm ya Nah ini belum ada yang ku setting Jadi masih default dari sananya bakal kayak gini temen-temen ya Nah itu temen-temen ya Nah itu temen-temen ya Untuk magnetnya udah bagus Terus juga ini jaraknya udah cukup jauh temen-temen ya Jadi kalian itu bakalan lebih aman Kalau misalnya pake gini Jadi gak bisa kena hit sama NPC-nya temen-temen ya Nah ini kurang lebih untuk auto-farmnya Nanti bakal ku jalanin lagi Kalau NPC-nya udah spawn lagi temen-temen ya Nah kalau bagian bawah sini ada untuk dog boss Untuk dapetin spek trade dan temen-temen ya Kalau misalnya kalian mau pake Di sini juga ada infonya temen-temen ya Jadi udah kalian berapa nanti Kalau udah sampai 0 Bossnya kan bakalan spawn Terus bakalan langsung dilawan temen-temen ya Nah di bagian sini ada MESC temen-temen ya Nah ini MESC boss Jadi kalau misalnya kalian mau lawan boss Bisa lewat sini Tinggal di refresh aja Karena aku mainnya di private server Jadi bossnya belum spawn temen-temen ya Jadi belum bisa Nah kalau misalnya kalian mau pake yang hope juga Bisa temen-temen ya Di sini jadi untuk all boss Jadi kalian bisa on-in aja Nanti kalau udah selesai Semua bossnya dilawan Itu bakalan langsung auto ke hope gitu Pindah server temen-temen ya Nah di bagian bawah sini untuk settingan Kalau misalnya kalian mau setting-setting Di sini aku belum pake yang verifasnya Nanti bakal ku tunjukin juga Untuk yang verifas attacknya Terus sama yang lainnya Ini masih default temen-temen ya Nah kalau di bagian bawah sini Untuk Freedmaster itu temen-temen ya Kalian bisa pake juga Di sini skillnya bisa kalian off-in Karena punya aku pake dragon Jadi yang V-nya aku off-in temen-temen ya Karena yang V-nya itu untuk Transform atau berubah Jadi gak perlu dipake temen-temen ya Kalau di bagian bawah sini untuk Tingkat-tingkat melek kalian Gini temen-temen ya Kalau misalnya kalian mau dapet ini Ini bisa langsung aktifin disitu Nah disini ada auto farm yang Freedmaster ini Temen-temen ya Bisa kalian on-in kayak gini Nah jadi kalau misalnya punya kalian ini Gak jalan temen-temen ya Itu bisa tunggu aja Sampai developernya itu Memperbaiki temen-temen ya Untuk bagian sini Nah kalian bisa cek lagi temen-temen ya Untuk bagian sininya Udah ke setting gini Cuma gak tau juga Kalau misalnya di HP kalian itu bisa Kalian bisa langsung pake aja Cuma kalau misalnya gak bisa Bisa kalian Gak usah dipake temen-temen ya Atau bisa ganti script lainnya Yang udah pasti work temen-temen ya Yang disini gak tau kenapa Gak bisa temen-temen ya Gitu disini ada gun masternya Bisa kalian cek juga temen-temen ya Mungkin langsung aja disini temen-temen ya Kalian bisa naik lagi ke bagian atas temen-temen ya Ini bisa di setting Untuk very fast attacknya Di on-in kayak gini Terus remove attacknya Bisa di on-in juga Supaya lebih ringan temen-temen ya Nah disini delete attack fixnya Terserah kalian mau pake atau enggak temen-temen ya Bisa di on-in juga Nah kalau udah bisa ke atas temen-temen ya Naik lagi ke bagian atas lagi temen-temen ya Nah disini bisa diaktifin auto farm levelnya Nah jadi bakalan kayak gini temen-temen ya Nah itu Bener-bener kenceng banget temen-temen ya Super fast attacknya Cuma kalau buat temen-temen yang Kena kick dari gamenya Silahkan bisa di off-in temen ya Karena ini bener-bener kenceng Jadi biasanya ada yang kena kick Nah kalau punya kalian kena kick itu Bisa sarannya di off-in aja Supaya kalian gak kena kick terus Dari gamenya temen-temen ya Nanti bakal kutunjukin lagi Supaya kalian bisa lihat lebih detail Di akhir-akhir temen-temen ya Nah untuk di bagian sini Untuk startnya Kalau misalnya kalian mau negatin start Bisa lewat sini temen-temen ya Nah disini untuk PVP Kalau misalnya kalian mau ini temen-temen ya VPP bisa lewat sini Embo temen-temen kayak gini Nah sama bonte Kalian bisa juga lewat sini temen-temen ya Nah terus ini untuk teleportnya Ini ada teleport si 1, si 2, si 3 temen-temen ya Sama si bis juga Cuma kalau si bis itu setauku di si 2 Jadi kalian bisa Di si 2 kalian misalnya mau pakai ini Jadi nanti kalau si bisnya ada di server kalian Itu bisa langsung ke teleport ke si bisnya temen-temen ya Nah ini untuk readnya Kalau misalnya kalian mau pakai Bisa langsung pilih aja disini temen-temen ya Nah ini kalian mau pakai yang mana Yang ponix juga udah ada yang terbaru temen-temen ya Jadi bisa dibeli Terus langsung di start temen-temen ya Kayak gitu Jangan lupa yang bagian atasnya Kalian on-in disini temen-temen ya Yang ini sama yang ini kalian on-in Supaya nanti di dalam readnya Nah itu bakalan langsung ngelawan NPC-nya temen-temen ya Jadi hilang gitu Nggak perlu di attack lagi Nah terus kalau bagian bawah sini temen-temen ya Nah ini kalau misalnya kalian mau beli-beli item Bisa lewat sini temen-temen ya Ini ada lengkap banget Tapi belum ada harganya Nah ini temen-temen ya Jadi mungkin Kalau yang belinya agak terbatas Jadi sedikit agak bingung Beli yang mana temen-temen ya Atau mungkin yang belum ngerti gitu Harus beli apa temen-temen ya Jadi agak sedikit ribet Nah kalau bagian bawah sini temen-temen ya Ini untuk beli read Jadi ada yang snipe Kalau yang snipe itu Itu nanti bakal ngeganti free utama kalian temen-temen ya Jadi jangan sampai salah Nah ini bakalan langsung keganti Tapi kalau misalnya yang random itu bakalan bentuknya free temen-temen ya Jadi kalian bisa simpan gitu ke inventory temen-temen ya Nah itu kayak gitu kurang lebih Nah disini juga kalian bisa grab free temen-temen ya Atau ambil free Cuma disitu tergantung di server kalian itu ada atau enggak free temen-temen ya Nah di bagian sini untuk buka-buka gewinnya temen-temen ya Dan lain-lainnya kalian bisa setting-setting lewat sini temen-temen ya Ini tuh kayak gini temen-temen ya Mau pakai apa itu kalian mau on-in silahkan bisa di on-in lewat situ temen-temen ya Atau di bagian menunya di bagian yang bawah temen-temen ya Ini kalau misalnya kalian scroll terus ke bawah Nah disini ada auto quest gitu untuk dapetin sword-sword temen-temen ya Disini ada bagian bawah nih banyak banget temen-temen ya Itu kalian bisa pakai aja yang kalian butuh yang mana temen-temen ya Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja temen-temen ya Disini bakal kutunjukin lagi sekali lagi untuk auto farm ya Karena ini super facetiknya cukup bagus Punyanya Vropa ini temen-temen ya Nah jadi langsung aja bisa kalian on-in lagi kayak gini Nah itu temen-temen ya Nah bakalan kenceng banget itu cuma beberapa detik aja Bakalan langsung kelar temen-temen ya Nih kalian bisa lihat aja Nah itu bahkan NPC-nya udah langsung di magnet semuanya temen-temen ya Sisi kanan sama sisi kiri Jadi super magnetnya aktif temen-temen ya Nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja temen-temen ya Untuk video kali ini Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton videonya Buat temen-temen yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat temen-temen yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat temen-temen yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat temen-temen yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SkizDroid Thank you See you next time Bye-bye